Halo Healthy People, nama saya Sam. Selamat datang di channel Sam Medical. Kali ini saya akan membahas produk alat kesehatan yang canggih dan unik, yaitu Boyer BM95. Sebuah alat yang simetra digital otomatik, dengan tambahan fungsi pengencekan ECG atau EKG, atau biasa disebut juga elektrokardiogram, yang berguna untuk mencatat keadaan jantung Anda. Biasanya Anda bisa tes di lab atau rumah sakit, atau di dokter jantung Anda. Namun Boyer BM95 ini memberikan Anda opsi kenyamanan untuk mengukut jantung Anda di rumah, yang kemudian Anda share ke dokter pribadi Anda. Sebelum kita mulai, bagi Anda yang pertama kali melihat video ini, jangan lupa klik subscribe, tekan like, dan aktifkan notifikasinya, karena Sam Medical akan selalu memberikan Anda review produk tentang alat kesehatan yang berkualitas dan berguna yang disajikan khusus untuk Anda. Terima kasih. Perlu Anda ketahui, alat BM95 ini merupakan alat untuk mengukur dan memantau secara non-invasif, yang bertujuan untuk memberikan nilai-nilai tekanan darah arteri pada orang dewasa dan untuk menghitung irama jantung. Serta tambahan ekstra dari alat ini adalah fungsi pengukuran jantung EKG satu channel. Paket di dalamnya terdiri dari sebuah alat BM95, manset dewasa berukuran 22-42 cm, sebuah sensor stick EKG, kabel USB untuk transfer data ke PC, sebuah CD untuk instalasi software cardio expert pada PC Anda, buku manual 4 buah baterai A3, dan sebuah tas penyimpanan. BM95 ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama adalah pengukuran tekanan darah atau tensimeter digital otomatik dengan hasil yang diberikan adalah sistolik, diastolik, pulse rate, atau detakan jantung per menit. Memiliki dua memori pengguna. Setiap memori pengguna dapat menyimpan 60 nilai tensi yang diukur. Dengan metode nilai ukur terlama diganti oleh hasil terbaru apabila memori telah penuh. Hasil penyimpanan diperlengkapi dengan tanggal dan jam sehingga setiap hasil tekanan darah ini dapat dipantau secara detail baik tanggal dan jam pengambilan hasil tekanan darah Anda. Display yang ekstra besar sehingga mudah dibaca. Terdapat juga kategori nilai tekanan darah yang memudahkan Anda dalam menyimpulkan hasil tekanan darah seperti optimal, normal, normal tinggi, hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan hipertensi berat. Sebelum menggunakan alat tensi ini yang perlu Anda perhatikan adalah pertama kali adalah set tanggal dan jam terlebih dahulu dengan cara menekan tombol M di kanan satu kali kemudian tekan tombol kiri atas sekitar 2 detik sampai tahun di layar berkedip kemudian Anda rubah tahun, bulan, hari dengan cara menekan tombol plus dan minus dan kemudian tekan kembali tombol M untuk konfirmasi. Begitu pula halnya dengan set jam setelah selesai Anda tekan tombol power yang ada di tengah. Anda juga bisa mengaktifkan alarm jam sebagai pengingat kapan saatnya Anda perlu cek. Setelah itu Anda siap untuk mengukur tensi Anda. Pertama, Anda pastikan dalam keadaan rileks tidak habis beraktifitas. Kemudian Anda duduk di meja Anda. Tempatkan manset ke lengan atas yang terbuka. Sirkulasi lengan tidak boleh dihalangi oleh pakaian yang ketat. Kasih jarak sekitar 2-3 cm dari lengkungan siku di atas arteri dan kemudian kencangkan ujung manset. Namun pastikan tidak terlalu kencang dengan cara memasukkan dua jari seperti berikut. Kemudian hubungkan konektor manset kepada alat BM95 ini. Pastikan juga postur tubuh Anda harus benar. Lengan harus sejajar dengan jantung Anda. Tidak boleh terlalu tinggi dari jantung. Atau posisi tidur pun bisa dilakukan apabila tidak memungkinkan pasien untuk duduk. Agar hasil sesuai dan stabil, diharapkan Anda tidak berbicara dan bergerak selama pengukuran berlangsung. Karena terdapat dua pengguna dalam memori alat ini, oleh karena itu Anda perlu memilih user 1 atau user 2 sebelum Anda melakukan pengukuran tensi. Caranya tekan tombol M pada sisi kanan satu kali dan Anda perhatikan terdapat gambar orang dengan tulisan 1. Untuk mengganti user nomor 2, Anda tekan tombol M selama 5 detik. Kemudian mulai pengukuran dengan cara menekan tombol power yang berada di tengah dan alat BM95 ini akan otomatis memompah dan mengukur. Terdapat simbol jantung yang berkedip yang menunjukkan bahwa alat itu telah mendeteksi denyut yang kemudian hasil akan keluar nilai sistolik, diastolik, dan tetakan jantung per menitnya. Anda perhatikan juga di sebelah kanan terdapat kategori hasil tekanan darah Anda. Apabila Anda ingin mengulang hasil pengukuran, pastikan Anda memberikan jeda waktu selama 2-5 menit untuk pemeriksaan selanjutnya untuk orang yang sama. Untuk melihat hasil memori pengukuran, Anda tekan tombol M di samping kanan, kemudian tekan tombol M kembali untuk melihat hasil selanjutnya. Perhatikan terdapat jam dan tanggal yang otomatis terekam, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui waktu setiap pengukurannya. Dan untuk melihat user yang lain, Anda hanya perlu menekan tombol M selama 5 detik. Dan kemudian navigasi hasil dengan cara menekan tombol M kembali. Fungsi yang kedua adalah pengukuran EKG atau SEG, atau lebih dikenal dengan istilah elektrokardiogram. Yaitu fungsi untuk mengukur keadaan jantung Anda dengan satu channel pembacaan. Menggunakan stik khusus EKG yang mudah digunakan. Caranya mudah, Anda hanya perlu menghubungkan sensor EKG ini ke alat BM95 yang berada di samping. Dan kemudian Anda langsung bisa mengukur EKG Anda. Ada 3 jenis metode pengukuran EKG ini. Yang pertama, pengukuran A. Menggunakan jari turunjuk kanan dan dada sebelah kiri. Apabila hasilnya tidak stabil atau error, Anda bisa lakukan metode B. Menggunakan jari turunjuk kiri dan dada sebelah kiri. Atau metode C. Menggunakan tangan pada bagian atas alat dan tangan kiri tekan di bagian bawah sensor. Metode C ini memberikan Anda kenyamanan maksimal. Namun, kestabilan hasil yang didapat oleh metode C ini tidak lebih baik daripada metode A dan metode B. Pastikan Anda tidak bergerak atau berbicara selama 30 detik selama pengukuran berlangsung. Setelah Anda melakukan pengukuran EKG, hasil yang akan ditampilkan di layar monitor adalah sebagai berikut. Oke, apabila rekaman jantung Anda normal. Slow, apabila menunjukkan denyut nadi Anda kurang dari 55 BPM. Fast, menunjukkan bahwa denyut nadi atau jantung terjadi peningkatan lebih dari 100 BPM. Pause, menunjukkan satu atau lebih jeda dalam siklus jantung, masing-masing lebih dari 2 detik. Rhythm, menunjukkan gangguan pada ritme jantung selama perekaman EKG. Wave, menunjukkan gelombang yang berubah-ubah. BM95 memberikan Anda opsi lanjutan dalam menganalisa hasil EKG dengan cara menginstall software versi PC yang bernama Cardio Expert yang telah diberikan dalam paket BM95. Atau Anda juga bisa download secara gratis pada perangkat ponsel Anda di App Store atau di Google Play. Kemudian data dari BM95 ini bisa Anda transfer melalui 2 metode, yaitu via kabel USB atau Bluetooth. Metode transfer data melalui Bluetooth menurut saya lebih simple. Setelah Anda install aplikasi di ponsel Anda, kemudian yang perlu Anda lakukan untuk pertama kali pemakaian adalah setting koneksi Bluetooth antara alat BM95 dengan ponsel Anda. Caranya, Anda nyalakan BM95 dengan cara menekan tombol M, buka Apps Boyer Cardio Expert, kemudian pada menu bagian atas kiri, klik tombol Connect Device, lalu Anda pilih BM95, lalu Anda perhatikan pada layar alat BM95 ini terdapat tulisan Bluetooth yang aktif. Artinya, koneksi antara alat BM95 dengan ponsel Anda telah berhasil. Anda juga bisa setting data pribadi Anda pada menu Setting, kemudian klik User Information. Untuk download data dari BM95, terdapat 2 metode. Yang pertama, Anda hidupkan alat BM95 dengan menekan tombol M. Kemudian Anda masuk menu Measure, lalu Anda mulai melakukan pemeriksaan dan otomatis data akan tersinkron baik pemeriksaan tekanan darah atau EKG. Yang kedua, Anda bisa memilih data dari memori alat BM95 ini. Dengan cara aktifkan Apps Anda dan hidupkan alat BM95 dengan menekan tombol M, lalu dari Apps Anda cari menu Download, lalu kemudian secara otomatis akan menampilkan data dari alat BM95. Lalu Anda pilih data mana yang mau ditransfer, lalu Anda tekan Start untuk transfer data. Pada aplikasi, Anda juga bisa melihat record grafik EKG yang lebih rinci dengan cara double tap layar. Dan Anda juga bisa mengirim hasil EKG dan hasil tekanan darah Anda kepada dokter pribadi melalui email sebagai berikut ini. Saya pastikan alat BM95 dari Boyer ini telah memiliki izin edar Kemenkes serta uji klinis sebagai alat medis sehingga hasil yang diberikan tidak perlu diragukan lagi. Dengan tambahan garansi selama 5 tahun dari pabrik memberikan Anda ketenangan jiwa dalam setiap pemakaiannya. Demikian review alat BM95 dari Boyer yang cukup canggih ini. Dengan satu alat, Anda bisa melakukan dua pengukuran yaitu tensimeter dan EKG jantung. Dimana alat model seperti ini belum terdapat pada merek-merek lain. Semoga memberikan Anda wawasan serta pengetahuan tentang alat kesehatan yang saya baru bahas ini. Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa Anda tekan like, subscribe, aktifkan notifikasi channel ini agar Anda bisa terus update dengan review produk terbaik alat kesehatan dari SEMEDICAL selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya dengan SEM, mundur diri dari channel ini. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.